Intro Paula Farhofen akhirnya memberikan klarifikasi soal masalah rumah tangga dengan Baim Wong. Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah video berisi pernyataan resmi dari dirinya. Mohon maaf atas kegaduan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Begitulah ungkapan Paula Farhofen baru-baru ini. Perempuan berusia 37 tahun itu mengakui dirinya masih banyak kekurangan selama menikah dengan Baim Wong. Akan tetapi Paula Farhofen berdali bahwa isu dirinya berselingkuh dengan pria lain tidak benar. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat gelap. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Menurut Paula Farhofen, kondisi saat ini merupakan cobaan berat bagi dirinya. Oleh sebab itu, dia memohon doa untuk kelangsungan rumah tangganya. Diketahui Baim Wong menggugat cerai Paula Farhofen ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024. Permohonan cerai talak tersebut terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 3477-PDT.G-2024-PA.JS Dalam jumpa pers belum lama ini, Baim Wong mengatakan bahwa dirinya menggugat cerai lantaran Paula Farhofen diduga berselingkuh. Sekedar informasi, Baim Wong dan Paula Farhofen menikah pada 22 November 2018 silam. Dari pernikahan tersebut, Baim Wong dan Paula Farhofen juga dikarunai dua orang anak. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, bermata hati Mama. Maafkan Mama dan Papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama dan Papa selalu sayang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.